Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santu damai sejahtera Om Shati Astu nama budaya sehat selalu saudara sebangsa setanahir jadi kita mau ke hutan sana teman-teman ah Hai yang waktu itu kita bikin konten juga ya proses Mei Mei akhir bulan waktu itu saya buat konten juga pemicu getah ya tak akan ke atas sana nanti akan saya jelaskan nanti terus hanya disana ya waktu itu kita potong atasnya kita ngambil sampel pada proses tiga bulan setengah mau empat bulan waktu itu jadi sampai sekarang itu jadi sudah tujuh bulan teman-teman ini tujuh bulan mau kita ambil kita potong kita pohonnya hidup atau enggak waktu itu kan kita potong tanpa daun ya Jadi hari ini kita putuskan buat demonya proses tujuh bulan kita panen hasil pemicu getah tadi beginilah teman-teman hutan di kumpulan Rio ya banyak resam ini yaitu bukitnya kita mau daging naik ke atas lewat konai teman ini nantang lewat tempat terjal teman-teman oke kita lantam lewat bukitnya ya bukitnya sangat jalan ini nah naik ke atas puncak sana lagi ke atas spotnya wah wih sengeri jalannya udah mau sampai mana-mana ini spotnya kita naik dulu lewat air-air ini ya tempatnya berbatu di atas bukit yaitu di bawah pohon besar itu ini sudah dua kali saya buat konten bohon ini tiga kali ini jadi proses Mei waktu itu ya oleh pemicu pemicu pertama lalu kita lanjut lagi di bulan Juli itu pakai pemicu kedua sampai sekarang jadi totalnya sudah mau tujuh bulan wah ternyata ada tunasnya teman-teman itu datunas bagian bawah namun enggak tahu yang atas ya mati atau enggak kalaupun mati mau kita panen perdana kita mau menunjukkan bahwa ini waktu itu kita potong nah ini pohonnya kecil yang bolong hancur-hancur nah itu yang bolong jalan-jalan kita potong atas waktu itu ya waktu itu enggak kita tunjukkan buat konten lagi kita carving ini lukanya semakin jebol enak pemicu yang kedua ya ya namun teman-teman teman-teman para petani budidaya jangan minta pemicu yang nomor kedua kalau belum punya hasil-hasil panen daripada pemicu yang pertama ya intinya saya mau membagikan gitu untuk teman-teman yang betul-betul kreatif dan punya hasil dari pemicu pertama yang bagus ternyata waktu itu kita potong tetap ada tunas nah ini teman-teman ini tunas ya cukup lama karena tempat ternaung ya ini sangat dingin disini nah ini tumbuh namun tetap kita pangkas potong ini hasil pemicu oh 7 bulan jadi mau kita panen Nah waktu itu saya buat konten backgroundnya yang ini teman-teman ya Nah ini waktu itu siapa judul namun sekarang betul-betul saya potong saya potong ambil yang atas ini teman-teman mau kita carving nah ini pelapuan selama 7 bulan betul mau saya bandingkan dengan hasil panen dari fusarium karena ada yang penantang saya untuk menunjukkan mana sih hasilnya pemicu nah gitu teman-teman jadi saya ambil arah perapnya aja nanti saya belah ataupun bagaimana nanti saya tengok dulu suspectnya gimana supaya nampak ada bentuknya yang pasti kita maunya hitam meskipun tipis tidak ada kayunya kalau ada bentuk hitam luarnya saja dalamnya kayu kita tidak bangga karena yang dijual itu garu bukan kayu jadi itu teman-teman oke salah denin teman itu jadi ini pakai pemicu ya ini udah bolong sampai kemari Oke kita periksa ntar lagi kita potong ya Wadi sangat mantap sekali nah ini kena kena jantung tengahnya ini udah juga bagus awas tangan tangan-tangan ah rusak nanti dalam kurang besar Hai ade betul-betul lancur kayu ini teman-teman namun ini tunas barunya ya sangat mantap banyak kali luka nah ini juga sampai ke dalam man-man nah bolong ini untuk terakhir nanti kita panen ini ini juga bolong ke atas kayu masih kecil ini batang kecil sangat kecil sekali nah cuman segini teman-teman nah oke ini betul-betul diperkosa hasil garunya kita betul-betul kita pengen tahu ya sebenarnya saya udah sering panen teman-teman namun enggak pernah saya publikan namun karena ada tantangan saya tertarik untuk panen ini meskipun baru tujuh bulan ya entah dapat AB1 atau tidak ya nanti yang membuktikan nah ini bolong juga teman-teman ke atas nih bolong ini juga bolong ke bawah Hai tapi ingin sampai bawah sini sebenarnya tapi sayang menurutin tantangan kawan ini ya dia pakai sarium tahu dari profesor manapun saya tak gentar untuk menunjukkan bukti ya hasil-hasil nah ini tujuh bulan dah hancur seperti ini salah yakin dalamnya tebal nanti kita buktikan nah ini sampai ke atas bolongnya enak potong sampai mana ini Oke kita sedikit dulu aja dululah nanti gampang itu biar kita potong oke jadi kita paksa-paksa potong segini aja ini ada tunas ya enggak bawa gergaji pula aku jadi potong sini nah potong segini aja nanti saya belah saya bersihkan bolak-balik biar tahu kualitasnya panen tujuh bulan ya Arab-arapnya eh tak potong walaupun nampak ketanya nah dan nampak kita potong nah kita potong ah woi jarumnya udah nyampe ke bawah ini jarumnya 7 bulan Oke kita bawa kita tipiskan nanti karena dekat dari rumah ya kita buktikan Oke udah nyampe rumah kita tipiskan dulu mana yang kita raut nanti buang buang kubinya dulu aku mulai jabuk tangkul kali Masya nah cuma segini ini aja luka barunya wau udah nampak oke nanti kita sambung supaya terlampau panjang nanti videonya eh tadi kita tipisin nih ayo ya nah nampak hitamnya kita bongkar kita carving Oke kita carving-carving dulu pemanasan pemanasan kita cek besinya proses 7 bulan tadi udah mulai dibuka carvingnya mana-mana ini ya hasil 7 bulan itu ya dulu juga pernah kita tunjukkan potong atas itu ya waktu itu namun saya agak lupa kalau mau lihat kontennya masih ada itu tanggal 24 Juli ya waktu itu kita hari ini 29 29 bulan 11 kita bongkar lagi karena ada tantangan hasil pemicu kayak mana sih ini baru 7 bulan lihat aja ini proses bulan Mei waktu itu ya Nah kita udah sudah nih yang pastinya dibaliknya ini kalau hasil fusarium ya dalamnya itu kayu tebu namanya nah ini kosong ini betul-betul hancur karena kena pemicu atas ke bawah ini jadi semua ini sampai bekas potongan kemarin tembus lagi tembus lagi ini jadi bawahnya aja kita carving jadi juga gitu sedikit kita jelas nampakkan tak mungkin semuanya mahal kita nampakkan semuanya yang pasti kita bongkar lagi supaya lebih detail lagi supaya nampak besinya ya kan beda hitam besi sama kayu lapuk itu beda supaya lebih nampak lagi besinya nah ini kasih tahu jadi ini jangan salah paham teman-teman saya tadi sempat bilang nyebut fusarium ya bukan kita membandingkan fusarium intinya bagus itu karya-karya teman saudara-saudara kita ya sampai saya singgung banyak itu dari negara sebelah teman-teman jadi tak ada yang saya maksud itu dari provinsi kita ya jadi jangan salah arti itu ada dari negara sebelah karena dia minta pemicu geta nggak saya berikan jadinya sewot maka daripada itu dia buat tantangan hari ini saya buktikan ini bro besi ya bentuknya pun cantik seperti alami naik turun tinggi nah bentuknya ini saya raut ini aja yang utama namun enggak akan saya selesaikan semua sangat mahal ilmu itu kalau mau lihat history namun tak kasih nampak ini sudah jelas besi Oke saya bersihkan lagi hujan juga suaranya kencang suara hujan ini hasil ya lebih cukup kita selama tujuh bulan itu besi baliknya udah pasti ini remah nah pakai tangan aja bisa pastinya bisa bolak-balik saya enggak nyangka ini udah termasuk-masuk ab1 jadi keberhasilan pemicu itu bukan karena saya karena tangan masing-masing saya hanya bercerita mengajarkan sesuatu yang berguna untuk kalangan para petani Garu di Nusantara terutama dari Sabang sampai Merauke Oke jadi saya rasa gini aja cukup ya ya rasa cukup untuk menunjukkan visual bahwa pemicu getah berreaksi selama tujuh bulan dan seperti ini namun saya tidak meminta teman-teman untuk memanen ya tidak terus tahan supaya lebih tebal target kita itu sinking water barang yang kita panen itu tenggelam dalam air namun karena ini ada tantangan dari ya teman kita lah itu saya bongkar yang pasti saya menyemangati teman-teman berusaha membuktikan bahwa reaksi pemicu itu nyata karena mereka sempat nantang untuk coba buktikan dia membandingkan dengan fusarium jadi hari ini saya bongkar suri ini ini sebenarnya kerugian buat saya nah ini jadi belum cakarping semua nah ini ya ini udah pasti disikat bersih kita jual Garu bukan jual kayu lalu luarnya saja hitam dalamnya kayu tak darga Oke saya akhiri semoga menginspirasi dan semangat terus karena hari juga hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun dan masyatera umi satyastu nama budaya sehat selalu saudara sebagi saya setan air kalaupun ada katanya yang tidak berkenan mohon dimaafkan selamat menikmati selamat menikmati